Pemirsa pemerintah Kabupaten Bandung bersama Kanwil Beacukai Jawa Barat dan Beacukai Bandung memusnahkan barang kena cukai ilegal di Plaza Upakarti Soreng di Kabupaten Bandung. Barang yang dimusnahkan tersebut diantaranya jutaan batang rokok ilegal serta ratusan botol minuman keras tanpa cukai. Pemerintah Kabupaten Bandung bersama Kanwil Beacukai Jawa Barat dan Beacukai Bandung melakukan pemusnahan barang yang menjadi milik negara atau BMMN hasil penindakan di Plaza Upakarti Soreng, Kabupaten Bandung. Barang-barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan secara sinergi dengan Satuan Polisi Pamung Praja atau Satko PP, Pemerintah Kabupaten Bandung serta Unit Satko PP wilayah Bandung Raya pada kegiatan operasi gempur rokok ilegal dalam rangka pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH-CHT di bidang penegakan hukum. Barang yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil penindakan pada periode bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 dengan perkiraan nilai barang sebesar 6,3 miliar dan potensi kerugian negara sebesar 3,3 miliar. Dengan rincian hasil tembakau yang terdiri dari sigaret kretek mesin sebanyak 4,5 juta batang serta 538 botol minuman mengandung etil alkohol MMEA berbagai jenis. Data yang ada, jadi saat ini yang dihasil penitaan yang kemudian akan dimusnahkan pertama jumlah rokok ilegal sebanyak 4,519,788 batang kemudian untuk minuman mengandung etil alkohol sejumlah 538 botol ini merupakan penitaan ini merupakan kegiatan penyisiran yang dilakukan oleh satu PT bekerjasama dengan Bia Cukai kemudian juga dari Forkopim dan lainnya menyisir yang ada di Bia Kepupaten Bandung termasuk salah satunya juga dari jasa penitipan atau jasa logistik yang ambillah dengan kerjasama dengan perusahaan jasa logistik ini bisa menyisir berkaitan dengan peredaran rokok ilegal maupun minuman mengandung etil alkohol yang ilegal negara ini utamanya dari sektor cukai ya jadi cukai ini instrumen bagi pemerintah untuk mengendalikan konsumsi tadi jadi dikenakan cukai supaya tidak sembarangan digonsumsi masyarakat tapi kalau peredaran tanpa pita cukai negara rugi negara dirugikan nah dalam konteks ini 4,5 juta batang itu kurang lebih perubahan cukainya adalah perubahan negaranya dari sektor periman cukai adalah 3,3 miliar pelaksanaan pemusnahan ini merupakan wujud komitmen Bia Cukai untuk terus melakukan tugas dan fungsinya dalam melindungi masyarakat industri dan perdagangan dalam negeri sekaligus mengamankan penerimaan negara dengan mengedepankan sinergi antar instansi terkait Rezi Tia Prasaja, Bandung TV